Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Komunikasi dan Informatika atau Diskom Info menyelenggarakan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Award 2023. PPID Award 2023 dikelar di Gedung Government Chief Information Officer Diskom Info Kota Madiun. Kegiatan tersebut dihadiri langsung oleh Wali Kota Madiun, Dr. Maidi, pada Senin 11 Desember 2023. Ada pun dalam PPID Award tahun ini terdapat tiga kategori. Jagni PPID Pelaksana Terbaik Kategori OPD, PPID Pelaksana Terbaik Kategori Kelurahan, dan Admin PPID Pelaksana. Untuk PPID Pelaksana Terbaik Kategori OPD secara berurutan juara 1-5, yaitu Sekretariat DPRD, Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD, Badan Penanggulangan Pencanaan Daerah atau BPBD, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PPPA, dan Dinas Kependudukan dan Penjatatan Sipil atau Dispenduk Capil. Selanjutnya, untuk PPID Pelaksana Terbaik Kategori Kelurahan, juara 1-5, yaitu Pangongangan, Josenan, Manis Rejo, Banjarjo, dan Nambangan Kidul. Sedangkan Admin PPID Pelaksana Kategori Informatif diraih oleh Joko Santosa, Admin PPID Pelaksana Kategori Inovatif atas nama Ahmadi, Admin PPID Pelaksana Kategori Responsif diraih oleh Eko Purnomo, Admin PPID Pelaksana Kategori Kreatif adalah Bayu Permana, Admin PPID Pelaksana Kategori Aplikatif yaitu Krishna Bagus Permana, dan Admin PPID Pelaksana Kategori Edukatif diraih oleh Bambang Murcito. Penghargaan pun diberikan langsung oleh Wali Kota Madiun Maidi kepada masing-masing pemenang. Dalam sambutannya, orang nomor 1 di Kota Pendekar itu menyampaikan pentingnya keterbukaan informasi publik. Kepada para pemenang, terlihat Wali Kota Madiun memberikan selamat. Pada kesempatan itu, Wali Kota juga berharap prestasi dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi. Bahwa menyemangati kita, informasi terbuka itu penting. Informasi terbuka, artinya apa? Sebaik apapun, kalau kita itu tidak terbuka, baiknya enggak tahu. Tapi sebaik apapun, atau sejelek apapun, kalau tidak dibuka, kita juga enggak tahu. Artinya kalau memang ada kekurangan, OPD-OPD itu, kita akan segera melangkah kekurangan itu kita benahi, kalau ada terbuka. Tapi kalau enggak terbuka, kan kita enggak tahu. Maka disitulah dengan adanya WPPD ini, semua OPD, itu berlomba-lomba. Masalah data, masalah kegiatan, itu ya sudah, apa adanya. Sesuai dengan visi-visi? Oh iya, sesuai dengan visi-visi kita. Jadi kita itu terbuka, jangan sampai kita itu ditutupi, tanya informasi, enggak boleh, begini enggak boleh, enggak ada. Karena apa? Di dalam RPJMD kita, kan sudah kita online kan semua, umpamanya. Itu sudah enggak ada yang tertutup lagi. Apalagi di WPPD ini kan semakin semangat karena ada hadiah untuk kategori yang sudah dilombakan. Dari Kota Madiun, Anang Sastro, CKTV, melaporkan.